Selamat malam Bapak-Ibu semuanya Selamat malam Gimana nih tugasnya Bapak-Ibu? Sudah submit? Sudah Bu Oke baik terima kasih Ibu Bu Mia sudah submit tugas? Sudah kayaknya Suarinya terputus Oh iya Jadi saya submit Ada sodara Pak Oh iya Semoga cepat pulih Jadi Terima kasih Pak Saya agak telat mungkin besok saya submit Baik Ibu Baik Silakan Bapak-Ibu yang lainnya Boleh bergabung on cam Ya Bapak-Ibu Saya tidak bosan-bosan ya Mengingatkan terkait tugas Kepada Bapak-Ibu Karena tugas itu akan sangat Membantu Bapak-Ibu ketika nanti Menghadapi asesmen Jadi saya harap Bapak-Ibu bisa Mengerjakan tugasnya Dan disubmit Agar nanti bisa mendapatkan review Dan juga feedback dari mentornya Seperti itu Baik Bapak-Ibu Karena sudah pukul 7 Saya izin Mulai ya Untuk kelas pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat bergabung Kembali Bapak-Ibu Di program Sertifikasi Human Resource Manager Base ke-14 ini Nah malam ini kita akan Melanjutkan kembali ya Bapak-Ibu sesi ke-6 kita Yaitu merancang peraturan perusahaan Dan atau perjanjian kerja bersama Nah sudah hadir bersama kita Pak Dadang Selamat malam Pak Selamat malam Mbak Yunia Dan Bapak-Ibu semua Oke baik Sudah siap Pak Dadang Untuk sharing dan diskusi Dengan Bapak-Ibu disini? Siap Baik Saya persilakan Pak Baik Terima kasih Pak Yunia Bagaimana saya Saya kembali suara saya jelas? Jelas Pak Jelas ya Kadang-kadang Sudah ada gangguan seks Seperti biasa Karena saya rumah Sudah dekat masjid Nanti pas Adan Isha Mungkin beri sebentar ya Saya mau digini Tekan-tekan Saya sudah kasih Feedback ya Dan Sebagian juga Sudah saya kasih nilai 100 Karena sudah lengkap Tinggal mungkin ada Beberapa yang Belum sempat Untuk menambahkan Malam ini Kita punya unit kompetensi Itu cuma satu Yang mau dibahas Yaitu tentang Menyusun PP atau PKB PP adalah Peraturan perusahaan PKB adalah Perjanjian kerja bersama Karena cuma Satu unit kompetensi Pengalaman yang udah-udah Biasanya kita Waktunya leluasa gitu ya Kan biasanya Dua unit Satu unit itu Satu unit itu Sebenarnya waktu kita leluasa Oleh karena itu Saya ingin memanfaatkan Waktu leluasa ini Sebelum saya sharing PPP-KB Saya akan membuka ini Diskusi konsultasi Untuk memanfaatkan Soprofolio Bapak Ibu Dari sesi saya yang sebelumnya Ya Silahkan Bebas bertanya Ada kendala apa Atau mungkin ada hal-hal yang belum Ketangkap gitu ya Berjirik dasarnya Atau sekwensial Boleh Saya buka Diskusinya Resend aja langsung Yang belum kedengaran suaranya Sebenarnya saya sudah sempat ikut dulu Pak 20 tahun lalu Dengan Bapak Waktu di Lambert Oh gitu Murid lama saya ini Murid lama 20 tahun yang lalu Ya Sekitar 2003 Saya masih muda ya Masih muda Diunbat dulu kan ya Pak Selamat tergabung kembali Murid lama Industri mirip juga Pak Industri ya Sama ya Sama Kita satu spesies Oke Pak Silahkan mungkin ada yang mau tanya Mau diskusi Atau mau mengkonfirmasi Boleh Saya nyambung yang Ketemuan kemarin itu Saya memberi feedback ke teman-teman Bahwa Pertama ya Portfolio yang otensif Adalah portfolio yang mana kita sendiri terlibat Langsung Dalam pembuatan Itu yang otensif Yang perfect Buktinya apa Bahwa kita otensif Ada nama kita disitu Tanda tangan kita disitu Minimal Parap deh Kayak di saya ya SK-SK Presidir Itu yang tanda tangan memang buat saya Presidir Tapi sebelum beliau Tanda tangan Saya parap dulu Di pinggir tangan beliau Saya parap dulu Yang menyatakan bahwa Saya sudah Mengkoreksi Dan memastikan Sudah benar Sesuai arahan Itu yang dimaksud Potensif Nah Tapi apakah Portfolio itu Bentuknya itu Hanya berbentuk Kayak SOP Ya diantaranya itu Tetapi Portfolio itu kan Banyak Ya Daftar hadir pun Portfolio Misalnya kita ikut Perundingan PKB Ya Ikut penyusunan PP Ikut konsultasi PP Ya Ikut mengajukan Perizinan ke Disnaker Ada nama kita disitu Ada tanda tangan Minimal Parap Itu juga sedang Berbentukkan Portfolio Atau Dokumentasi Foto Mau foto Mau video Itu semua Portfolio Artinya bukti Autentik Kalau dalam ilmu Antropologi Atau ilmu Kebudayaan Disebutnya Artifak Artifak Kalau dalam sejarah itu Artifak itu apa Diantaranya Parasasti Daun lontar Tulisan-tulisan kuno Yang ada di batu Yang ada di kulit binatang Itu Portfolio Artifak Kalau sekarang kan Sudah banyak Artifak itu Tentu kan saya Tidak minta Anda harus bawa Peratasti Ini kan bukan Zaman kerajaan Tapi sekarang Mungkin lebih banyak Itu Portfolio Berbeda Digital Dokumen pun Kan bisa Konversi Ke Mau ke PDF Mau JPG Terus yang Sering posting Kalau saya memang Membiasakan diri Posting Portfolio Diantaranya Kalau kami Ada rundingan Bipartit Bikinlah Satu dua Foto Atau video Posting Kasih judul Jadi besok-besok Kalau saya mau Uji kompetensi lagi Saya tinggal Ambilin aja Di Instagram Saya Di Facebook Di LinkedIn Banyak Kalau mau video Banyak video Di Youtube Saya lebih dari 200 video Itu Portfolio Jadi Menurut saya Kumpulkan aja Semua hal Yang terkait Dengan MSDM Kita Sesuai dengan Udit kompetensi Jadi Sekarang harus Sudah mulai Ngumpulin Bukti-bukti Bahwa kita Sudah melakukan Itu Nah Itu yang pertama Nah terus Gimana Sekarang Kalau persoalannya Kita belum Terlibat Di sistem Yang terlibatnya Mungkin teman kita Atau Otasan kita Kan problemnya Di situ ya Betul gak Atau Bukan belum Terlibat Memang belum Dibikin Sama perusahaan Ya Kan tidak semua Perusahaan itu Sudah bikin Semua SOP Betul gak Kadang Visi-misi Nilai-nilai Belum dibikin Ya yang Pastinya perusahaannya Jalan Sudah lama Cuma belum ada Yang namanya Rumusan Visi-misi Nilai-nilai Perusahaan Strategi Yang dirumuskan Ketulis Belum ada Terus Gimana dong Jalan keluar Ya kita Bikin aja Satu konsep Usulan Ya Persis Sebagaimana Harusnya Itu dibikin Kita bikin Sebagai Usulan Syukur-syukur Dalam aku singkat Ini Misalnya Minimal Sudah dibaca Oleh atasan Kita Dan sudah Diparat Bahwa Sudah 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 Kalaupun Enggak Ya Gak Apa-apa Ya Paling Nanti Kita jelasin Kepada Asesor Bahwa Ini adalah Satu usulan Untuk Atau Kalau memang Sudah Ada Cuma Kita Belum Ikut Ya Gak Apa-apa Itu Aja Yang Dimasukkan Yang penting Kita Kita bisa Menceritakan Bagaimana Portfolio Itu Bisa Terwujud Atau Bisa Ada Yang penting Kisih-kisihnya Jangan lupa Yang namanya KUK Ya Kriteria Untuk Ya Itu Sebenarnya Itu Takem Yang paling Penting Jadi Gak Gak Usah Bahasa Textbook Yang Tebal-tebal Ini Bukan Kuliah Perguruan Tinggi Atau MBA Bukan Ini Adalah Uji Kompetensi Yang penting KUK Di semua file saya Materi saya Selalu disebut KUK Betul gak Itu kan Di file-file saya Bahasnya Cuma Tiga Tiga Poin Satu Adalah ASA Yang dibutuhkan Knowledge Skill Dan Attitude Yang dibutuhkan Untuk Unit Kompetensi Tentu Kedua Adalah Bicara Tentang Kriteria Untuk Kerja Itu Adalah Kisi-kisi Pengujian Karena Aksesor Juga Akan Menggunakan Itu Ya gak usah Kemana-mana Gak usah Menduga-duga Emang udah jelas Yang mau ditanyain Apa Pak UK Itu yang mau ditanyain Dan yang ketiga Contoh portfolio Dan untuk Memantapan Contoh portfolio Selain saya Selain saya tayangkan Contoh-contoh Bapak Ibu Membuatnya Sebagai tugas Jadi Sebenarnya Program kita Ini Sebenarnya Soalnya 8 kali pertemuan Ini kan Mirip Mirip Bimbel Mirip Bimbel Zaman dulu UMPTN Jadi Program Intensif Latihan Soal Terus Nanti Ujian Itu mungkin Yang saya Remain Ke Rekan-rekan Semua Supaya Nanti Bisa Lolos Tapi kalau Pengalaman Yang udah-udah Tingkat Kelulusan Kita Hampir 100% 100% Kalaupun Ada Yang Belum Lulus Itu Masalah Teknis Saja Mungkin Karena Dia Waktunya Berhalangan Sehingga Diuntur Gitu Saya Remain Masalah Itu Ada Mau Tanya Silahkan Pak Saya Mau Tanya Silahkan Kita Kan Perusahaan Konsultan IT Teruskan Memang Sudah Dari 2014 Juga Berdiri Tapi Memang Dari HR Baru Berjalan Di 2019 Dan Itu Belum Berjalan Secara Maksimal Jadi Baru Administrasi Terus Tidak Ada Peraturan Perusahaan Tidak Ada SOP Dan Sebagainya Dulu Saya Bikin Peraturan Perusahaan Itu Karena Memang Tidak Punya Gambaran Ini Harus Bikin Peraturan Perusahaan Akhirnya Saya Sharing Sama Teman Teman Saya Yang Ada Di Konsultan IT Juga Terus Ada Yang Di Fabrik Juga Dan Fabrik Industri Yang lain Terus Akhirnya Saya Bikin Tanpa Tahu Acuannya Terus Tidak Misahkan Juga Ke Disnaker Tidak Tidak Apa Namanya Tuh Bos Saya Bilang Enggak Nanti Ribet Terus Harus Ada Ini Itu Dan Akhirnya Sekarang Hanya Dibikin Peraturan Perusahaan Jadi Tidak Belum Ada Yang Ngecek Ini Benar Atau Enggak Terus Kalau Misalnya Kan Kita Enggak Disahkan Tidak Disakar Itu Juga Gimana Pak Hukumnya Mungkin Gitu Itu Gimana Pak Karena Jadi Sekarang Ini Aturan Benar Apa Enggak Yang Dibikin Itu Gitu Pak Itu Gimana Ya Pak Itu Sebenarnya Ibrat Nikah Kiri Ibrat Nikah Kiri Tidak KUA Kalau Ngecek Catatannya Enggak Ada KUA Tapi Udah Tinggal Rumah Tapi Tidak Digerbeng Karena Memang Tau Codah Nikah Kiri Gak Guyon Jadi Sebenarnya Kalau Kita Bicara Secara Normatif Memang Peraturan Perusahaan Itu Ini Peraturan Perusahaan Dulu Kita Bicara Pasti Itu Disusun Oleh Perusahaan Ya Kan Dasarnya Mungkin Karena Disana Belum Ada Serekat Pekerja Yang Berunding Masih Apa Kalau SP Belum Ada Ya Udah Bikin Sendiri Perusahaan Formatnya Adalah SP Presid Tentang PP Cuma Di Dalam Regulasinya PP Ini Memang Draftnya Disusun Oleh Perusahaan Tapi Mencaratkan Konsultasi Dengan Wakil Pekerja Jadi Ambil lah Tiap Departemen Dua Orang Misalnya Ada Lima Departemen Besar Ambil Dua Orang Dua Orang Yang penting Orang Yang cukup Berpengaruh Sehingga Kalau ada Pertanyaan Dari Temannya Bisa Jawab Lakukan Konsultasi Jadi Konsultasi Ini Bukan Negosiasi Karena Ini Bukan Perundingan PKB Jadi Hanya Menjelaskan Dekonsultasikan Tentu Sebaiknya Memang Mereka Juga Mengerti Regulasi Keteragak Bikinlah Berita Acaranya Jadi Tentu Ada Undangan Konsultasi Setelah Hadir Dilakukanlah Konsultasi Pasal demi Pasal Dijelaskan Dikonsultasikan Kemudian Bikin Berita Acaranya Bahwa Itu Sudah Dilakukan Sesudah Itu Proses Berikutnya Kalau Memang Ada Hal-hal Dari Hasil Konsultasi Itu Benar Perlu Ada Sedikit Edit Atau Perbaikannya Lakukan Saja Setelah Itu Masuklah Pada Fase Ini Fase Formalnya Ibaratnya Tadi kan Antara Nikah Siri Dengan Nikah Dikah UA Itu PP Itu Wajib Disahkan Oleh Disnaker Setempat Atau Kalau Sekarang Sudah Ada Online Online Baik Online Disnaker Setempat Maupun Online Kepada Kementerian Tapi Sebenarnya kan Itu Tergantung Ruang Lingkup Kalau Perusahaan Kita Kepada Indonesia Operasionalnya Itu Harus Kementerian Kalau Beberapa Kota Di Satu Provinsi Harus Ke Disnaker Provinsi Tapi Kalau Wilayah Kerjanya Hanya Dalam Satu Kabupaten Atau Kota Cukup Kepada Disnaker Kota Kabupaten Tergantung Ruang Lingkup Operasional Karyawan Kita Ada Dimana Aja Karena Itu Nah Tapi Sekarang Gimana Kalau Enggak Disahkan Nah Sebenarnya Pengesahan Ini Juga Bukannya Segedar Formalitas Karena Pihak Kristus Naker Sendiri Itu Akan Menelah Apakah Drap PP Kita Sudah Sesuai Dengan Kedua Sesat Hukum Atau Tidak Jadi Bukan Tidak Mungkin Itu Bisa Balik Juga Sudah Disampaikan Drap Besok Dibalikin Lagi Ada Pasal Pasal Yang Harus Di Perbaiki Kita Ikutin Aja Apa Yang Harus Di Perbaiki Sampai Mungkin Mereka Yakin Udah Benar Barulah Mereka Akan Bersedia Mereka Pengesah Nah Sesudah Pengesahan Pun Masih Ada Satu Lagi Step Ya Yaitu Sosialisasi Karyawan Nggak akan Tahu Peraturannya Kayak Gimana Kalau Nggak Ada Sosialisasi Dan Itu Memang Diwajim Maka Kita Harus Bikin Lagi Undangan Sosialisasi Mungkin Dengan Jumlah Orang Yang Bisa Lebih Banyak Dari Konsultasi Gitu Ya Tama Dua Tiga Orang Siap Dekat Semen Idealnya Didikin Handbook Dicetak Bagiin Semua Karyawan Seorang Satu Atau Minimal Satu Supervisor Satu Dan Itu Bisa Dipakai Di Tim Dia Sebagai Satu Panduan Bikinlah Berita Acaranya Bahwa Sosialisasi Tidak Dilahui Baru Itu Abdo Ini Sudah Masuk Materi Keliatannya Sudah Masuk Materi Jadi Kurang Lagi Gadis Besarnya Begitu Jadi Konsekuensinya Apa Kalau Tidak Disahkan Ibarat Tadi Nikahnya Sista Agama Tapi Belum Diakuisasi Oleh Negara Jadi Kalau Nanti Ada Satu Perselisihan Misalnya Bisa Saja Kita Juga Mendapat Seguran Kenapa Tidak PP Karena PP Itu Bermanfaat Bukan Segera Menjiplak Regulasi Tapi Mempertajam Regulasi Anda Kalau Baca Undang-undang Ketenagakerjaan Undang-undang Ketenagakerjaan Atau PP Di bawahnya Ada Ketemu Beberapa Pasal Yang Justru Mengamanatkan Misalnya Pengaturan Lebih lanjut Diatur Di dalam PP PKB Atau Perjanjian Kerja Kan Begitu Masalah Jadi Tidak 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 Semua Persoalan Bisa Dijawam Peraturan Perundangan Ada Yang Spesifik Yang Sebenarnya Kita Sendiri Yang Harus Mengatur Sendiri Di Internal Itu Yang Disebut Hukum Otonom Yang Disebut Syarat Kerja Syarat Kerja Adalah Hak Dan Kewajiban Pengusaha Dan Pekerja Yang Belum Diatur Di Peraturan Perundangan Itu Yang Disebut Syarat Kerja Jadi Sekaligus Tertegas Banyak Orang Yang Nggak Ngerti Syarat Kerja Itu Binatang Apa Disangkanya Syarat Kerja Itu Adalah Narasi Dalam Logongan Kerja Bukan Itu Bahasa Awam Kalau Konsep Syarat Kerja Menurut Ketenaga Kerjaan Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Pengusaha Dan Pekerja Yang Belum Diatur Dalam Tentang Dan Harus Diatur Jadi Karena Itu Sifatnya Astonise Astonise Karena Tidak Semua Ini Itu Sama Jadi Begitu Jadi Mungkin Nanti Kendalanya Itu Kalau Misalnya Ada Kasus Ada Tekara Persulsihan Kita Punya Nilai Minus PP Nggak Disahkan Terlepas Isinya Sudah Benar Apakah Nggak Iya Kan Isinya Benar Apakah Bisa Isinya Benar Cuman Kekurangannya Belum Disahkan Gitu Pak Dian Dan Kan Itu Ada Masa Berlaku Dua Tahun Jadi Setiap Dua Tahun Harus Pengesahan Ulang Kalaupun Sesuatu Hal Tidak Bisa Rukin Dua Tahun Sekali Itu Boleh Extension 1 Tahun Tapi Lewat Dari Tiga Tahun Tetap Mau Balik Lagi Kepada Pengesahan Dan Kenapa Dua Tahun Bisa Nggak Bikin PP Seumur Hidup KTP KTP Cuma Orang Tentu Yang Seumur Hidup Dulu Sekarang Tentu Hidup Semua Kalau Sekarang KTP Lalu Dua Cuma Manula Lansia Yang Seumur Hidup Jadi Kenapa Harus Dua Tahun Saya Pikir Karena Regulasi Kan Berkembang Bisa Berubah Makanya Kan Harus Diikuti Juga Regulasi Internal Silahkan Pak Dian Kalau Mau Dijin Explorasi Lagi Pertanyaan Berikutnya Di Pemerintah Itu Kan Ada Yang Non PNS Non ASN Itu Kalau Mereka Mendapatkan Gaji Di Bawah UMR Itu Bisa Bisa Nuntun Bisa Dituntun Seperti Saya Kan Di Perguruan Tingin Negeri Juga Atau Di PEMDA Ada Ada Yang Di PEMDA Itu Kalau Saya Lihat Upah Untuk Tenaga Honorernya Itu Di bawah OMR Itu Kira-kira Melanggar Aturan Kalau Merujuk Kepada Undang-Undang Sipta Kerja Dan Jajaran Aturan Di bawah Itu Melanggar Tapi Yang jadi Soal Adalah Ini Pemberi Kerjanya Bukan Perusahaan Instansi Instansi Terikatnya Tidak Kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan Jadi Terikatnya Lebih Kepada Undang-Undang Yang khusus Mengatur Kepegawaian Di Lingkungan Instansi Walaupun Dia bukan PNS Jadi Walaupun Mereka Bukan PNS Dia Tetap Ikutnya Keundang-Undang Tentang Pegawai Instansi Karena Dia bekerja Untuk Instansi Jadi Bicara tentang Regulasi Yang dipakai Itu Bicaranya Subjek Hukumnya Siapa Subjek Hukumnya Instansi Bukan Perusahaan Itu Yang jadi Problem Tapi Kalau Dia bukan Instansi Bisa Yayasan Bisa Kooperasi CV PC Apalagi Itu Bisa Ini Yang Terima kasih Kepada Secih Hukumnya Instansi Dan Instansi Terikasnya Kepada Undang-Undang Kepegawaian Negara Bukan Kepada Undang-Undang Cipta Kerja Itu Problem Jadi Kalau Ngomong Kasarnya Gini Bisa Aja Nyuruh-nyuruh Perusahaan Patuh Dia Sendiri Banyak Melanggar Siapa Makasih Ada Ada Yang Lain Saya Pak Kalau Pak Hari Dari PNS Kalau Saya Dari Swasta Di Swasta Di PTS Itu Ada Dua Komponen Dosen Ada Dosen Nyayasan Ada Dosen LLDT Ditugaskan Di Satu PTS Nah Itu Katakanlah Dosen ASN Apakah Mereka Harus Taat Dengan Peraturan LLDT Misalnya Mereka Dibawa LLDT Atau Mereka Taat Dengan Perguruan Tinggi Mana Mereka Ditempatkan Itu Pak Ada Terima kasih Kita Di Sampai Terima kasih. 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 Tapi aja kalau ini terlalu umum, misalnya dipertegas juga mau. Ini SOP penyesunan. Kemudian berita acara konsultasi. Nah ini contoh berita acara. Kalau ada konsultasi PP dengan wakil karyawan. Ini contoh aja nih. Nama-namanya fiktif. Ada siapa jodoh. Terus ada nama siapa. Bapak Siddiq, Ibu Susana. Nah ini contoh aja lah. Tokoh fiktif. Kalau dalam film kan ini hanya sekedar cerita aja. Berikutnya, tata tertib. Perundingan. Bikin berapa pasal di sini? Sepuluh pasal. Kemudian apa lagi? Berita acara. Berita acara apa ini? Sosialisasi. Berita acara sosialisasi. Bikin kayak gini. Ini sebagai bukti kan. Bahwa sosialisasinya sudah dilakukan. Berikutnya apa? Nah ini contoh. Datar isi. Ini contoh yang kelasnya kelas menengah lah. Tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal gitu ya. Moderat lah. Jadi 27 halaman terdiri dari 58 pasal, 15 bab. Coba kalian lihat nih. Dimulai dengan muka dimah, terus keputusan direksi. Jadi SK lah. SKPP lah ini. Bagus satu, ketentuan umum. Istilah, maksud, dan tujuan. Bagus dua, hubungan kerja. Tidak mengatur tentang penerimaan karyawan, masa percobaan, pengangkatan penempatan dan pemindahan karyawan atau mutasi. Tentang karyawan tidak tetap. Menterak lah ya kayak gitu ya. Evaluasi dan penilaian kinerja. Tentang promosi, tentang demosi. Ini masuk di bab dua. Tentang hubungan kerja. Bab tiga, tentang waktu kerja. Ini hari kerja dan jam kerja. Mungkin ada yang lima hari kerja, enam hari kerja, ada yang sip-sipan. Jadi atur di sini. Bab enam, tentang hari libur. Cuti dan tentang meninggalkan pekerjaan. Tentang hari libur, cuti tahunan, istirahat haid dan istirahat melahirkan atau keguguran. Istirahat sakit. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh. Seperti yang tadi itu ya. Apalagi menikah, menikahkan anak, penghitan anak. Kayak gitu-gitu. Terus izin meninggalkan pekerjaan pada waktu jam per jam. Misalnya ada perlu nih. Mau ngurusin ini ATM hilang. Atau perpanjang SIM. Itu bagaimana. Ya kalau satu dua jam kan mungkin masih bisa kita beri kesempatan. Nanti balik lagi. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin atau mangkir. Yaitu ya syaratan ketentuannya apa. Ya sanksinya apa. Terus pabliman tentang pengupahan. Ya ini mengatur nih. Pasal-pasal. Sistem pengupahan. Struktur skala upahnya ada di sini nih. Struktur skala upah. Ya kalau mau dimasukin di sini. Tapi kalau nggak dimasukin di sini juga bisa aja dikeluarin dalam es kartu sendiri. Itu bisa aja. Tentang kerja lembur. Upah selamat sakit. Tunjangan uang makan. Tunjangan uang transport. Tunjangan hari daya keagamaan. THN. Sebenarnya banyak juga sih. Ini yang normatifnya tinggal copy paste sebenarnya. Dimasukkan aja. Pengobatan. Hal umum. Pengobatan awet jalan. Awet inap. Pelahirkan. Tapi dengan adanya BPJS kesehatan bisa juga ini tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Kalau kita tidak mengelola sendiri. Itu nanti tinggal mengikuti aja mekanisme BPJS. Kemudian fasilitas kerja. Perlalatan kerja. Pakaian kerja. Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri diatur di sini. Mungkin di sini muncul juga tabel uang dinas luarnya. SPJ-nya. Uang makan. Uang transport. Bab 8. Tentang jaminan sosial dan kejahatan karyawan. Di sini diatur tentang. Badan Penyelenggara Jam Sostek. Terus BPJS kesehatan. Fasilitas ibadah. Mungkin kita ada mojola atau mesin. Atau mungkin gereja kecil. Penghargaan akhir tahun. Bonus. Bantuan kematian. Uang duka. Bantuan kematian bagi keluarga karyawan. Diatur ini sebenarnya. Ini kan sebenarnya tidak normatif. Kemudian peningkatan keterampilan karyawan. Ini bicara tentang diklat. Pendidikan dan pelatihan. Kemudian program keluarga berencana. Ini apakah diwajibkan atau bagaimana mekanismenya. Koperasi karyawan. Kalau koperasi karyawan sih tidak bisa diwajibkan. Itu hak. Silahkan. Kalau mau boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena keanggotaan koperasi itu kan suka rela. Kemudian tanda-tanda tim kerja. Misalnya bicara tentang pencatatan kehadiran. Scan. Atau selfie. Atau kartu ketokan. ID card. Wajib dipakai misalnya. Kalau hilang harus lapor dan sebagainya. Wajibkan-wajibkan karyawan yang lain. Apa? Pakai seragam. Pakai ID card. Atau apa? Tindakan disiplin. Ini bisa sih nanti muncul tabel tentang daftar pelanggaran dan daftar sanksinya apa. Supaya mempermudah. Mungkin perlu di sini. Ada tabel daftar pelanggaran dan daftar sanksinya apa. Diberikan oleh siapa. Diketahui oleh siapa. Mungkin perlu bikin tabel kayak gitu. Pelanggaran tanda tim kerja ini satu paket. 4, 5, 4. Nah ini perlu kesah. Perlu kesah. Yang biasanya kalau nggak selesai-selesai jadinya perselisihan. Mungkin juga ada yang berlanyainya ke PHK. Nah ini penyelesaian keluh kesah. Bagaimana tata caranya. Tentang PHK. Ini sebenarnya bisa juga di copy paste. Dari PP35 sebenarnya. Karena di situ diatur tentang ada banyak. Mungkin ada 25 alasan PHK. Ini kan banyaknya alasan. Di PP35 lebih banyak sebenarnya. Terusnya mungkin di sini ngatur tentang uang pisah. Uang pisah kan tidak diatur oleh undang-undang. Berapa? Kalau orang undurin diri, kasih uang pisah kan. Itu harus diatur sendiri. Itu tidak ada di peraturan perundang. Terakhir ini penutup. Tentang interpretasi dan amandemen. Kalau mau ada perubahan, perubahan. Dan penutup. Atau mungkin tentang adendum. Ada adendum, ada amandemen. Kalau adendum kan tambahan. Kalau amandemen, perubahan. Ini contohlah tipikal. Daripada konten. Buah PP atau PKB. Yang kayak gini lah kurang-kurangnya. Nah, kom. Komnya. Kalau yang manual ini. Ini ada di lampinan peraturan menteri. Sebenarnya saya juga copy paste aja sih. Kalau yang online tinggal masuk aja. Ke situsnya itu. EPP atau E-PKB tadi. Nanti kan tinggal diisi. Kom pengajuan. Pendapterang PKB. Kalau ini kan PP. Nah, terakhir tugas Anda. Tugas portfolio yang perlu Anda siapkan. Pertama, naskah PP atau PKB. Terserah di tempat Anda pakenya apa. PP atau PKB. Kedua, berita acara perundingan PKB. Atau konsultasi PP. Tadi kan sudah ada contohnya. Ya, dibikin aja. Tiga, dokumen pengesahan PP. Atau pendaptaran PKB dari senang. Terjadi kalau di tempat Anda siap ada PP dan PKB. Pasti ada dong pengesahan PP atau PKB. Kalau belum, ya bikin aja lah satu berat. Tapi sebenarnya kan ini harusnya dari sana. Diterbitkannya oleh di senang. Atau oleh kementerian. Tunggu ini kalau ini bikin aja undangan sosialisasi. Coba mengundangkan wakil karyawan untuk sosialisasi. PKB, PKB. Begitu materinya. Simpel aja. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gampang kan ya. Gitu-gitu aja kok. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Nanti saya kirim contohnya. PPP-PKB. Ijin Pak. Silahkan. Tadi untuk membentuk PP itu kan ada salah satu. Awalnya itu membentuk tim ya Pak. Dalam tim itu apakah hanya manajemen saja isinya atau sudah menyertakan serikat pekerja di situ Pak. Atau serikat pekerja tetap di luar nanti dikonsultasikan aja. Ataupun nanti ada negosiasinya. Ini di lalu ke PP atau PKB? Dalam apa tadi yang salah satu proses tadi itu? Memang PP atau PKB. Kalau kita dari sisi perusahaan, kalau di sisi perusahaan ya berarti timnya perusahaan. Kalau dari sisi serikat pekerja itu urusan mereka. Jadi tidak masuk dalam tim? Tidak. Nanti masuknya itu kan dalam perundingan. Kita punya tim dari perusahaan. Mereka juga punya tim sendiri. Masuk dalam pemilihan isu-isu itu Pak ya? Tadi ada penelian. Sekalipun sebenarnya isu-isu itu mungkin hanya sekian persen. Kecil banget. Karena apa? Sebagai yang besar kan kontennya sudah diatur. Apa saja yang harus diaturkan di dalam regulasinya sendiri. Jadi kan sebenarnya kisih-kisihnya sudah ada. Sudah ada faktornya Pak ya? Kecuali yang syarat kerja tadi mungkin. Kalau yang normatif kan ya itu gampang. Kopi pasti aja kan ya? Yang normatif. Yang mungkin perlu di-inventarisi itu yang sifatnya syarat kerja. Syarat kerja tadi. Yang tidak wajib. Tapi kita butuh untuk mengatur. Nah itu barangkali yang perlu dibahas di dalam tim. Yang rentang terjadi konflik dalam perjanjian kerja ini di mana Pak ya biasanya Pak? Dalam PKB. Ya konflik dengan ini ya. Dengan Serikat Pekerja itu. Kalau terjadi penurunan fasilitas. Kalau tidak ada penurunan biasanya nggak terlalu. Biasanya kan mereka juga selalu ingin meningkatkan ya. Ya itu sebenarnya area perundingan di situ. Ya paling justifikasi dari perusahaan adalah kemampuan perusahaan. Kalau perusahaan mampu ya kita pasti setuju aja. Tapi kalau belum mampu mungkin kita bilang bahwa ya jangan dulu sekarang gitu ya. Mungkin nantilah dua tahun. Yang sedang terjadi itu konflik itu kan kalau ternyata. Yang udah dikasihin mau dicabut Pak. Mau dikasihin terus dicabut gitu. Diilangin itu problem. Makanya gini kalau menurut saya ya. Dari kalau kita mulai merintis ini mau bikin PP atau PKB ya. Jangan terlalu jor-joran. Makanya penting analisis dampak biayai. Pengalaman saya nih. Di tempat saya itu ada satu kebijakan penghargaan kesetiaan kerja. Dulu itu 10, 15, 20, 25, 30 tahun masa kerja itu kita kasih berosok emas. Belang apa ya tergantung masa kerja. Pasti piagam, dipestain. Dulu bos saya tuh enteng aja menyetujui karena emas itu belum mahal ke tahun 99. Sekarang gila ya. Kita kan sekali ada acara tiap 17 Agustus itu bisa berapa kilo beli emas. Malah sempat kami kurangi ya. Ya agak alot. Ya pimpin perusahaan keberatan karena terlalu mahal akhirnya ya. Makanya kelipatan 5 tahunnya diilangin. Semula kan 10, 15, 20, 25, 30. Akhirnya kelipatan 5-nya diilangin. 10, 20, 30. Ya dulu optimis karena perusahaan lagi tahun 90-an, tahun 2000 awal itu kita bagus. Banyak duit lah. Tapi makin hari kan makin susah bisnisnya. Jadi selama tiap tahun mesti belanja emas ke berkilo-kilo itu kan. Wah itu miliaran itu. Budgetnya. Jadi menurut saya begini. Kita fokus yang normatif aja dulu deh. Beresin gitu. Ya. Yang sunah-sunah itu bertahap. Dan harus termat menghitung biaya. Itu paling pesan saya sih. Kalau sekarang kan kita mau cabut gitu. Emangnya alot kan. Kemarin pun kami mau mengurangi yang kelipatan 5 tahunnya alot. alot alot. Beberapa kali meeting sampai akhirnya mereka bisa memahami. Karena memang kebetulan itu kan tidak normatif. Ya. Ya itu mah apa ya. Kebaikan dari owner lah. Ya. Tapi dicabut juga kita pikir juga ya. Jangan juga lah dicabut. Karena mereka juga ternyata bangga ya. Dipestain. Dikasih piagam tanda tangan owner ya. Prestil. Dikasih emas. Ada yang pin. Ada yang ros lebih gede. Ada yang 30 tahun itu gelang loh. Setelah 12 atau 15 gram. Sekarang satu gram berapa? Nah itu tuh bisa. Kadang bisa lebih dari 100 orang tuh sekali upacara. Contoh aja. Contoh konkretnya. Bahwa kita memang lebih baik konservatif. Karena menyangkut konsekuensi. Kalau kita menyepakati atau mengatur satu polisi. Itu ada konsekuensi biaya. Yang harus kita prediksi. Gitu aja sih. Wasiatnya. Satu lagi Pak. Setiap tahun itu kan ada pemerintah daerah kan menetapkan UMK ya. Atau OMR. Itu selalu ribut itu daerah Pak. Padahal sebelum ditetapkan itu ada Dewan Pengupahan yang sudah menyertakan juga. Serikat Pekerja juga di situ. Tapi setiap kali ditapkan ribut terus. Jadi kadang-kadang Serikat Pekerja punya perhitungan sendiri. Padahal sudah masuk tim pengupahan. di dalam Dewan Pengupahan. Cuma itu tadi. Itu sampai sekarang kayaknya masih seperti itu juga ya. Setiap tahun. Itu ritual wajib tahunan. Gak ada kepastian ya tentang kenaikan upah itu tadi. Sebenarnya udah pasti aturannya. Tapi mereka menolak. Mereka pengen dengan aturan mereka sendiri. Ya kan mereka gak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka tidak setuju dengan PP36. Ya kan? Iya. Saya kan duduk di Dewan Pengupahan. Jadi selalu ini udah berapa tahun itu kita gak pernah sepakat. Berita acara dibikin. Tapi berita acaranya sepakat untuk kita sepakat. Sekarang kan harusnya tinggal tanya aja. Badan Pusat Statistik. Kan dia kepalanya duduk juga di Dewan Pengupahan itu. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kabupaten. Dia jelaskan. Jelaskan. Inflasi berapa. Pertemuan ekonomi berapa. Tinggal masukin rumus-rumus. Malah dulu kan ada kalkulator upah minimum. Dibikin oleh Kementerian Pertenggara Kerja. Sekarang gak dipakai. Sebenarnya sih Dewan Pengupahan sudah mungkin gak terlalu diperlukan. Kan udah pakai formula. Cuma karena memang regulasinya belum diubah. Ya kita masih ada tuh. Saya masih ada Dewan Pengupahan ikut. Karena masih eksis Dewan Pengupahannya. Sekalipun ya mereka itu sebenarnya. Ya kalau kami di Kota Bandung sih sebenarnya baik-baik aja sih. Kalau di perundingan mana debat-debat maada lah. Akhirnya setakat untuk tidak setakat. Tapi kemudian akhirnya koncok-koncok mereka di luar ya demo gitu. Saya kira kalau di Indonesia kan Jawa Barat paling panas. Sampai udah 2 tahun kemarin kan SK Gubernurnya 2 tuh Pak. Satu untuk yang di bawah setahun. Satu untuk yang setahun ke atas. Yang sekarang aja mereka gagal tuh. Pengen minta SK untuk yang masa kerja di atas setahun. Tapi gak dipenuhi oleh Gubernur. Ini pegang jadi Dewan Kamil. Berarti formula sudah ada Pak ya. Gimana? Ya kalau sudah ada formula harusnya tinggal dimasukkan aja angka-angka. Tapi mereka kan tidak mengimani itu Pak. Pengupahan ini membuka peluang untuk itu tadi. Jadi konflik dia malam. Konfliknya tapi ini konflik makro Pak. Bukan konflik mikro. Jadi yang penting pemerintah harus tegas. Ya pemerintah harus tegas. Kan aturan udah ada. Kenapa kamu gak ikut? Kalau yang dinilai merugikan kamu nolak ya. Ya nguntungin kamu diem gitu. Jadi sebenarnya kan kadang juga sikap mereka tuh gak konsisten. Tapi ya kita harus paham psikologi aktivis buruh tuh ya begitu Pak. Kalau gak gitu bukan aktivis namanya Pak. Sama aja kalau kita juga bingung memikinin orang partai kan sama aja. Ya kayak gitu lah. Kita harus memahami psikologi partai. Dalam politik. Tadi saya bilang kan kalau gak demo kan gak seru Pak. Nanti dibilangnya gak ada kerjaan. Padahal udah makan duit iuran. Betul gak? Tidak salah kan? Ya udah kita ikutin aja gitu ya. Cuma memang sih yang kita butuhin adalah pemerintah dan aparat harus lebih tegas gitu ya. Kalau mereka sudah mulai merusak. Pidana kan? Menghancurkan pager kantor Pemda, kantor DPRD. Pertanyaan saya itu pidana bukan. Kalau pidana kenapa gak dipindah? Memprovokasi orang yang gak mau demo disuruh dipaksa-paksa. Pabrik-pabrik di sweeping. Capek Pak itu setahun sekali. Kalau bilang capek, capek Pak. Pusing. Cuma ya memang itu udah ritual Pak. Kalau gak gitu kan gak abdol. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Silahkan mungkin ada pertanyaan lain boleh. Oke, saya kira. Sudah. Oke, Mas Pebri. Silahkan Mas Pebri. Mampu gak ada waktu. Boleh. Gimana mas? Ijin Pak mau tanya Pak. Nanti terkait portofolionya kan ada dokumen pengesahan PKB. Nah kita, kalau untuk dokumen pengesahan saya ada. Cuman untuk PP-nya itu bukan saya yang buat. Atau saya gak terlibat dalam pembuatan atau penyusunan itu Pak. Nah sebaiknya saya buat. Untuk portofolio ini, apakah gak apa-apa saya lampirkan itu. Atau mending saya buat naskah yang baru gitu. Terus dokumen pengesahannya mungkin dibuat lagi. Atau gimana Pak. Prosesnya sekarang gak di Mas Pebri ya? Bukan. Karena memang ada tim tersendiri lagi gitu. Kalau menurut saya yang berlaku sekarang aja yang otentik. Yang berlaku di perusahaan kita. Yang penting kita nanti bisa menjelaskan prosesnya kayak gimana. Makanya mungkin harus berbual sama temen yang masuk dalam tim itu. Sekuensialnya atau kalau ada SOP-nya mungkin ya kita minta gitu. Oke baik. Baik Pak Tadang. Terima kasih jawaban. Tapi kalau gak ada sama sekali, belum ada atau gimana. Ya paling kita bikin, di sini bikin dummy istilahnya ya. Bikin dummy atau konsep draft. Tapi kalau ada sama pake aja yang ada. Gak apa-apa berarti ya Pak. Takutnya nanti pas ketika assessment. Yang paling aman sebenarnya kita kasih apa adanya. Yang berlaku di kita, kita jelaskan. Yang penting kita bisa menceritakan. Jadi kita paham gitu. Oh. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silahkan mungkin ada yang lain. Boleh. Oke Bapak Ibu, Rekan Semua. Saya kira waktunya udah sampai pukul 21. Terima kasih banyak. Sudah mengikuti sesi malam ini. Nanti saya kirim contoh-contoh naskah PPPKB dari beberapa pulsa. Sebagai referensi aja. Karena kalau Anda udah punya, ya perlu gak perlu sih. Itu cuma ya cari tau aja lah kepo. Mengkepoin punya orang ya. Kayak gimana gitu. Oke mudah-mudahan semuanya lancar. Jangan lupa yang belum melengkapi portfolio. Nanti kasih kata-kata ya. Misalnya supaya ada email masuk. Jadi saya buka gitu. Untuk langsung saya selesaikan. Ya. Oke. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mbak Yunia. Baik. Terima kasih Pak Radang untuk penyampaian Mbak Yunia. Dari pada malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu semuanya. Setelah pertemuan terakhir. Kita akan ada penghitungan PPPKB yang seperti biasa. Jadi jangan dulu gak gila akan Zoom. Tapi sebelum itu kita akan foto bersama dulu nih. Bapak dan Ibu. Boleh bersiap-siap. Hitungan ketiga ya Bapak dan Ibu. Satu. Dua. Tiga. Oke baik. Terima kasih Pak Radang. Pak Radang boleh meninggalkan Zoom. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak. Terima kasih Pak. Malam. Selamat malam. Kita ketemu lagi. Baik Bapak dan Ibu. Saya izin untuk share HIF-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk HIF-nya sudah saya share di chatbox. Bapak dan Ibu. Silahkan untuk dibuka terlebih dahulu. Dan untuk mekanisme pengisiannya. Seperti biasa. Menggunakan rating skala 1 sampai 5. Dimana semakin tinggi rating yang Bapak dan Ibu berikan. Artinya Bapak dan Ibu semakin senang dengan pertemuan kita pada malam hari. Dan jika ada masukan atau feedback. Boleh dituliskan di Happy Evolution Talk. Saya persilahkan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Dan jika Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi HIF-nya. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.